Halo, apa kabar? Semoga selalu baik, sehat, dan bahagia. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan belajar cara mengukur redaman jaringan fiber optik dari ONT, atau Optical Network Terminal. Nah, ini contoh hasilnya ya. Nah, kita pelajari sedikit petunjuknya, kita login dulu ke ONT, lalu system information, yang paling penting adalah masuk pada submenu Optical. Selanjutnya kita baca ya, nilai R-Optical Power-nya. Langsung saja kita mulai. Kita buka dulu browser dan ketikan IP ONT-nya. Lalu masukkan username dan password. Dalam hal ini, ONT-nya Huawei HG8245H5. Kita masuk ke ONT-nya. Dan kita masuk ke system information, lalu optical. Nah, disini langsung terlihat. R-Optical Power. Nilainya sebesar minus 22,15 decibel meter. Nilai ini cukup bagus, karena nilai referensinya berada di antara rentang minus 27 sampai minus 8 dBm. Minus 22 ada di tengah-tengah sini. Kemudian, nilai ini menjelaskan redaman dari perangkat aktif atau perangkat yang menggunakan listrik lawan daripada ONT ini. ONT lawannya OLT, optical line terminal. Nilai-nilai yang lain ada juga disini. ATX, transmisinya berapa, receive-nya berapa. Jadi, dalam perjalanannya akan bertemu dengan konektor, sambungan, ODP atau optical distribution point. Dan ODC, optical distribution court. Nah, nilai-nilai ini yang memberikan redaman atau pengurangan nilai dari nilai transmitnya plus 2, dikurangi, 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 sehingga total akhirnya menjadi minus 22 decibel meter. Demikian cara mengukur redaman jaringan fiber optik dari ONT. Sampai jumpa pada tutorial dan kesempatan yang berikutnya. Sampai jumpa pada tutorial dan sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.